Ini stok makanan wajib saat bulan ramadhan yang bikin puasa kamu jadi lebih mudah bun Kentang mustofa Nah kali ini aku akan share tips dan triknya bikin kentang mustofa yang kriuk, garing, awet sebulanan Ditaburin ke nasi hangat aja, beuh ini enak banget bun Enjoy! Kita halusin dulu bumbunya, aku cuma pake cabai sama bawang putih Sekalian halusin dengan gula merahnya Nah biar cepet aku pake blender idealife karena mata pisaunya super tajam Menghaluskan bumbu cuman hitungan detik Untuk potong-potong kentangnya aku pake food processor aja lah ya Supaya bentuknya rapi, ini juga dari idealife dan ini hasilnya juga cakep Aku bikin agak banyakan 2 kilo kentang hitungan detik udah beres Cakep ya hasilnya Dan step yang paling penting yang gak boleh dilewatkan Cuci kentangnya sampai air cuciannya tuh bener-bener bersih Jadi getah-getahnya gak ada lagi, ini aku cuci sampai 5 kali Setelah itu direndam di air garam, 15 menit sampai 20 menit juga cukup Dan nanti kita angkat dan ditiriskan Lanjut siapin lagi wajan, panasin minyak goreng Kita goreng kentangnya Biasanya aku gak langsung aduk pake spatula ya Biarkan dulu sampai mulai agak kering baru mulai diaduk Supaya nanti kentangnya itu gak hancur Nah baru deh kalau udah mulai kering Ini kita aduk Dan kalau udah bener-bener kering kita angkat dan tiriskan Pastikan udah kering juga ya Tapi jangan sampai gosong Supaya kentang mustofanya itu nanti tetep kering Siapin lagi wajan ini kita panasin minyak Aku pake minyak bekas goreng kentang tadi aja Dan tumis bumbu halusnya Tambahkan daun salam Daun jeruknya diremas-remas dulu supaya wanginya lebih keluar Asam jawa sama garam juga masuk Manisnya bisa sesuaikan selera Kalau dirasa kurang manis dari gula perahnya bisa tambahin gula putih Nah ini kita masak sampai bumbunya itu mateng Pastikan gak ada lagi kandungan airnya ya Supaya nanti kentang mustofanya itu tetep kriuk, awet, tahan lama Bisa dilihat ya warna bumbunya juga udah mulai gelap Nah ini bumbunya udah mateng Aduk pelan-pelan sampai semuanya bercampur rata Dengan kentangnya Dan jangan tunggu sampai dingin Nanti bumbunya malah lengket dan gak bisa nempel ke kentangnya Kentang mustofa ini Ku stok wakanan wajib saat bulan ramadhan Yang bikin puasa kamu jadi lebih mudah nih bun Kriuk, garing, awet, sebulanan Biasanya aku bagi-bagi dalam beberapa wadah Dan ini ditaburin ke nasi hangat aja Beuh ini enak banget bun Enjoy! Semua alat masaknya Blender, food processor, sutil, wajan, sama kompor listriknya Aku pakai Idealife Masak-masak dengan Idealife jadi makin praktis dan mudah Kalau mau cek harganya nanti aku taruh linknya di deskripsi ya Yang mau bikin di rumah ini dia bahan-bahannya Yuk bikin bun kentang mustofa untuk stok lauk ramadhan yang awet sebulanan Kalau feedingnya bermanfaat jangan lupa di-share ya Bye-bye, happy cooking!